Bacaan Kitab Suci, Renungan dan Doa, Selasa, 25 Januari 2022. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 16 ayat 15-18. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada kesebelas murid, dan berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Ketika kita dibaptis, kita mendapat tiga urapan sekaligus. Yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Pugas kenabian adalah memberitakan kabar gembira tentang kasih dan keselamatan Tuhan. Urapan dan sekaligus panggilan serta tugas perutusan ini akan menjadi bekal kita menghadap Allah nantinya. Hari ini, Tuhan Yesus menegaskan kembali kepada kita akan panggilan perutusan yang sudah kita terima pada saat kita dibaptis. Untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil. Sebagian dari kita sering melalaikan tugas perutusan ini. Menganggap bahwa memberitakan Injil Tuhan. Hanya tugas dari kaum religius dan para imam. Sehingga kita sering lalai untuk bertekun dalam firman Tuhan. Bertekun dalam firman Tuhan. Tidak harus menjadi seorang ahli kitab suci. Atau seorang religius, biarawan atau biarawati. Cukup dibutuhkan ketekunan dan kerinduan yang dalam akan firman Tuhan. Membaca kitab suci dengan tekun. Komitmen kuat. Maka Allah akan memberikan rohnya sendiri. Untuk memberi peneguhan dan penerangan pada kita. Untuk menjadi seorang pelaku firman. Dimanapun bumi kita pijak. Disanalah kita menabur kebaikan Allah sebagai seorang yang selalu menghidupi firman Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai seorang pewarta firman. Ajarilah kami untuk selalu menghidupi firman di dalam keseharian kami. Agar firman itu meluap dalam setiap kata dan perbuatan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam kasih. Patrick Ekel